10 Hal Yang Harus Dihindari Jika Ingin Cepat Hamil Beberapa pasangan sepertinya bisa cepat hamil tanpa banyak asumsi kehamilan pun bisa terjadi. Lain lagi ceritanya bagi sejumlah pasangan yang merasa bahwa perjuangan agar cepat hamil seperti perjuangan beratnya layaknya menjaki gunung Everest. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang Anda agar cepat hamil, tapi usut punya usut ada juga hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan yang ternyata sama pentingnya untuk kehamilan sukses. Berikut adalah 10 Hal Yang Harus Dihindari Jika Ingin Cepat Hamil Yang Pertama Membatasi Sesi Bercinta Hanya Di Masa Subur Mengetahui kapan tepatnya waktu paling subur Anda penting agar cepat hamil, 2 hari sebelum dan sesudah ovulasi. Tapi tidak berarti Anda harus membatasi hubungan intim hanya di waktu-waktu ini. Sejumlah penelitian menemukan bahwa frekuensi hubungan intim yang lebih sering membantu pria memproduksi sperma yang lebih sehat dan aktif. Cobalah untuk melakukan hubungan intim sekitar 3 kali seminggu di sepanjang bulan misalnya. Dua, sembarangan menggunakan lubrikan seks Walau tubuh mampu memberikan cukup pelumasan alami terutama di sekitar waktu ovulasi, tapi hubungan intim bisa jadi lebih nyaman dan menyenangkan lagi ketika Anda terlumasi dengan baik. Namun kadar PH kebanyakan pelumas di pasaran tidak ramah sperma, bahkan bisa cukup asam untuk membunuh sperma. 3. Merokok Merokok selama kehamilan adalah pantangan terbesar, sehingga Anda mungkin berencana mulai berhenti merokok begitu Anda hamil. Menghentikan konsumsi rokok sebenarnya lebih baik dimulai secepatnya ketika Anda masih mencoba untuk hamil. Wanita yang merokok terbukti lebih sulit hamil dan merokok membuat telur wanita lebih rentan terhadap kelainan genetik. Merokok juga dapat menyebabkan Anda memiliki kehamilan ektopik, kehamilan prematur, dan bahkan keguguran. 4. Minum-minuman keras Terlalu banyak minum-minuman keras, lebih dari 2 gelas sehari atau 2 kali seminggu sudah terbukti terkait dengan masalah kesuburan dan keguguran. Pria yang hobi minum-minuman keras juga dapat membahayakan kesuburannya. 5. Ngopi Konsumsi kopi yang masih dalam tahap wajar tidak akan membawa masalah berarti pada perencanaan kehamilan Anda. Tapi jika Anda atau pasangan termasuk tukang kopi berat, lebih dari 2 cangkir 250 ml kopi per hari. Sebaiknya mulai kendalikan kebiasaan ini. Konsumsi kafein berlebihan lebih dari 200 mg telah dikaitkan dengan masalah kesuburan. Ini juga termasuk kafein dari semua sumber pangan, termasuk teh, coklat, minuman bersoda, dan hampir semua minuman energi. 6. Sembarangan bersih-bersih rumah Bahan kimia dalam banyak pembersih rumah tangga mungkin memiliki efek merugikan pada kesuburan. Peparan tinggi dari BPA atau bisphenol A, bahan kimia ditemukan di barang-barang plastik, seperti botol minum, pedah makanan, dan bahkan di lapisan kaling aluminium terbukti mengganggu kesuburan dengan menurunkan jumlah sperma atau mengurangi jumlah telur layak. 7. Makan ikan dengan kandungan merkuri tinggi Anda dan bayi Anda membutuhkan asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan. Tapi di saat yang sama, Anda juga belum menghindari kandungan merkuri dalam beberapa ikan yang Anda makan. Caranya adalah dengan menghindari ikan yang diketahui merkuri tinggi, seperti tuna halibut, ikan todak, tenggiri, ikan bas, marlin, dan bluefish. 3 bulan sebelum mulai hamil dan menggantinya dengan ikan yang bermerkuri rendah. 8. Tidak menjaga berat badan sehat Wanita yang memiliki BMI rendah 18,5 atau kurang atau BMI-nya justru sangat tinggi, lebih dari 30, lebih cenderung untuk memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur atau justru terlewati. Tubuh yang sangat kurus bisa membuat wanita berhenti beropulasi sama sekali. Di sisi lain, obesitas dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, Seperti diabetes ketasional, preklampsia, cacat lahir, dan kecenderungan menjalani operasi cesar. 9. Stress Stress adalah salah satu faktor terbesar yang perlu dipertimbangkan agar cepat hamil. Napanya semakin keras Anda mencoba untuk hamil, semakin tipis peluang keberhasilannya dan ini bisa memicu lebih banyak stress. Ada bukti bahwa stress kronis atau intense dapat mengganggu kinerja sistem reproduksi Anda. Yang terakhir, obat-obatan tertentu Jika Anda sedang menggunakan obat-obatan apapun selama mencoba hamil, bicarakan dengan dokter tentang mana yang boleh Anda teruskan dan mana yang harus dihentikan. Anda tidak boleh menghentikan salah satu obat ini sendiri, tapi penyedia layanan kesehatan Anda mungkin dapat meresepkan alternatif yang lebih aman. Itulah 10 hal yang harus dihindari jika ingin cepat hamil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!